kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman di video kali ini kita bahas lagi nih ya ada update baru stabil untuk aplikasi security teman-teman ini versi 7.0.3 ekor 1.2 nah disini kita sudah coba install di tiga device di depan kita ini Redmi Note 11 Poco F3 dan juga Poco X3 Pro sayang sekali untuk Poco X3 NFC saya sedang charging dulu kehabisan baterai teman-teman ya mungkin nanti kita coba di tes gaming aja langsung ya untuk Poco X3 NFC di security 7.0.3 ini nah disini kita coba lihat dulu untuk versinya teman-teman ya disini saya sudah update nah ini untuk di Redmi Note 11 kita lihat ini untuk di Poco F3 kemudian ini untuk di Poco X3 Pro nah ya ini ini sudah di versi 7.0.3 Oke proses installnya enggak ada masalah disini asalkan versi yang sedang dipakainya itu lebih rendah ya dari versi yang akan kita install ini versi 7.0.3 juga ekor 1.2 dan di Poco X3 Pro juga 7.0.3 ekor 1.2 nah kalau misalkan kita coba lihat di sini teman-teman ya masing-masing penting nih kita coba lihat di bagian pengaturannya pertama di Poco X3 Pro ya Nah kita coba lihat aja langsung ketiganya di sini ya langsung masuk ke pengaturan kemudian di sini kita coba lihat ya ini ada pembaruan aplikasi sistem kita coba lihat dulu nah ini enggak terlalu penting sih ya mau teman-teman update atau enggak silahkan ini ya ini untuk keyboard akun Mi dan juga Xiaomi kalau saran saya sih akun Mi kita perbarui aja ya itu teman-teman Oke selanjutnya di sini kita coba lihat di bagian ini ya untuk di Poco F3 kemudian di Redmi Note 11 juga kita coba lihat nah ini kalau di Poco F3 ini ada 7 ya cuman di ini memang aplikasi yang terinstall ya Nah sedangkan untuk dipok di Redmi Note 11 dia juga ada nih 3 dan dan ini sama ya akun Mi kita perbarui aja seperti ini teman-teman ya kemudian kita coba lihat eh lagi teman-teman di bagian fitur spesial ya di masing-masing device ini coba lihat fitur spesialnya fitur spesial kemudian ini fitur spesial Nah untuk di Poco X3 Pro dia masih tetap 3 aja seperti ini ini bila sisi jalan mengambang ruang kedua yang enggak ada perubahan untuk di Poco F3 dia ada seperti biasa asisten kamera ya ini udah ada nih sip kemudian untuk di Redmi Note 11 game turbo nya juga ada di sini kotak alat video juga ada berarti tandanya aplikasi security ini nanti bisa keluar bila sisi ya nanti kita coba lihat teman-teman seperti itu kotak alat video game turbo ya Nah ini ini game dulu kalau masuk langsung masuk game turbo kemudian untuk mode mudah juga ada dan ini sudah update tentunya sebelumnya kita sudah bahas terkait MIUI launcher itu ada ya pintasan di peluncurnya untuk mode mudah ini teman-teman Oke kemudian di sini kita coba di baterai nah kita coba lihat di baterai nah perlu teman-teman ketahui aplikasi baterai ini ya baterai dan performa ini maksudnya ya baterai dan performa ini sangat berpengaruh terhadap performa gaming ketika nanti misalkan teman-teman mengalami masalah kok si fps nya stuck ya dia enggak nyampe ke fps maksimal misalkan untuk di mobile legend ya yang sudah support 120 fps kok nggak 120 fps gitu Nah coba teman-teman delete data dan cache aplikasi baterai dan performa itu di bagian pengaturan ya teman-teman ya di bagian pengaturan Nah di sini untuk di Redmi Note 11 sayangnya masih belum ada fitur performa ya masih seperti ini tentunya untuk disininya suhunya sudah menggunakan derajat Celsius ya semuanya biasanya versi stabil ekor 1.2 tuh seperti ini tampilannya nah kemudian kalau misalkan kita coba lihat di bagian saat di bagian paling atas ya di bagian tentang telepon sini teman-teman ya di bagian penyimpanan coba lihat di sini Oke ini semuanya sudah tampilan baru ya sudah tidak ada lagi file lainnya sekarang sudah seperti ini kemudian kita coba di bagian sistem ini ini masih sedang membaca nah ini untuk di Poco X repos sudah selesai dan seperti biasa Poco X repos seperti ini dan mungkin ini karena memang MIUI operasi Global Mi ya Nah sedangkan untuk di Redmi sedangkan untuk di Poco F3 ya sama seperti di Redmi ini stabil Indonesia kedeteksi penambahan memorinya seperti ini ya sip ya Oke nah selanjutnya di sini kita akan coba lihat di bagian game turbo nya oh iya teman-teman di sini saya semuanya sudah menggunakan plugin layanan sistemnya versi 17 ya versi terbaru teman-teman ya di sini saya sudah menggunakan versi tersebut semuanya ya jadi kita akan coba tes nanti versi stabil ini 7.0.3 ini ya di channel game channel gaming saya di gaming official Wahyu Zekta gaming official nanti kita akan coba tes untuk tes game secara lengkapnya di sini kita hanya beberapa poin-poin penting saja teman-teman ya seperti itu seperti UI bila sisi kemudian tampilan GPU setting dan lainnya di sini oke di sini kita coba lihat untuk plugin layanan sistem ya di sini plugin layanan sistem saya sudah menggunakan versi terbaru versi 17 yang stabil ekor 1.1 oke nah langsung aja aja di sini kita coba masuk ke dalam game turbo nya ya langsung aja kita masuk ke dalam game turbo sip nah ini tampilannya sudah paling baru ya karena untuk plugin layanan sistem juga sudah versi terbaru dan stabil nah jadi seperti ini teman-teman tampilannya ya oke ini kita susunin aja seperti ini ya ini kita coba paling bawah dulu ini untuk Redmi Note 11 ya untuk plugin sorry untuk GPU settingnya dia aman tetap ada di sini oke ini dia cuman dia settingannya menjadi ke riset ya oke di sini ya kita pakai custom aja seperti ini ya mohon maaf sekali untuk Redmi Note 11 kita tidak bisa menggunakan rata kanan jadi usahakan settingannya bisa seminimal mungkin yang pantai yang penting gamenya bisa lancar ya seperti itu nanti oke kita coba lihat untuk UI bilah sisinya HP legend juga nah disini kita coba langsung aja masuk ke dalam game ya sekalian kita juga lihat yang lainnya untuk bilah sisinya UI bilah sisinya Oke langsung aja kita masuk ya coba lihat ini kita coba lihat oke nah ini tampilannya sepertinya coba mode performa di game turbo katanya kita coba geser wih mantap ya ini sudah versi 5.0 oke seperti ini ini untuk di Poco F3 nah dan kita coba lihat disini teman-teman ini kita coba seperti ini dulu aja jangan dulu masuk kita coba tonjolin aja seperti ini nah ini dia teman-teman ya coba lihat kalau misalkan kita coba lihat disini percepat oke ya tampilnya seperti ini dia kedeteksinya di eh 60fps teman-teman seperti ini ya oke kemudian disini kita coba lihat untuk di Poco F3 dia kedeteksinya 120fps ini layar ya ini kedeteksi layar jadi ini bisa maksimal gamenya kalau support itu bisa berjalan sampai di eh 120fps nah untuk game tower of fantasy ini dia bisa berjalan sampai di 90fps teman-teman oke nah ini menarik nih kita coba lihat di Poco X3 Pro dia hilang teman-teman ya untuk GPU settingnya disini kita harus aktifin dulu nih untuk GPU settingnya ya oke nah disini teman-teman yang bisa dilihat untuk di Poco X3 Pro saya dia lagi GPU settingnya hilang ya jadi setiap kali kita coba update untuk aplikasi security nya dia hilang jadi disini kita mau nggak mau harus masuk lagi ke dalam set edit ke global table ya ini kemudian ke bagian GPU tuner sweet nya kita ubah lagi menjadi true ya seperti ini save back kemudian bersihkan semua dari sen aplikasi dan disini kita masuk lagi ke dalam game turbo nya baru disini dia akan muncul untuk GPU settingnya dan otomatis ke reset semua nah teman-teman disini saya mendapatkan informasi nih ya dari channel teman saya ya ini nanti kita coba bahas aja ya di channel gaming saya di channel Yuzikta gaming official ini ada GTA 4 di install ini bukan game ini ya cloud bukan ya ini di install asli 600 MB nanti kita bahas review di channel Yuzikta gaming official disini kita coba fokus ke security ya Nah kita coba lihat disini untuk settingan GPU nya dia kembali reset seperti ini ya untuk di bagian tampilan laju bingkanya dia sudah ke maksimal 120fps karena disini sudah menggunakan plugin layanan sistem terbaru teman-teman Oke nah kita coba ini settingannya bawaan ininya yang ininya kita rata kiri aja semua ya Oke kita coba lihat aja untuk UI bila sisinya nah kemudian teman-teman kita coba lihat di sini ya ini karena saya hanya tes aja bukan tes gameplay kita coba lihat untuk performa dari masing-masing fps nya ya kita masuk ke dalam gamenya di sini saya akan coba aktifin dulu semuanya ya power monitornya saya akan coba aktifin dulu teman-teman ya oke oke di sini teman-teman saya sudah mengaktifkan semua power monitornya dan sudah masuk di dalam gamenya kita coba lihat dulu untuk di Poco F3 kita nah ini dia teman-teman ya dia sudah ke-90 fps dengan grafisnya luar biasa lihat ini stabil banget dan perlu dipertahankan suhunya karena jika suhunya panas ini akan mendapatkan frame drop ya parah banget teman-teman frame dropnya parah banget jadi usahakan harus adem menggunakan fun cooler kalau menggunakan game main-main game berat ya jadi sini akurat kalau kita coba lihat dulu di sini kita coba aktifkan kalau di sini kedeteksinya 120fps sama ya untuk di layarnya dan untuk di gamenya dia di 90fps di sini saya sudah setting di 90fps untuk tower of fantasy teman-teman ya Nah kita coba tampilan nah ini dia sudah setting 90fps dan dia stabil di sini aman 90fps ya oke nah ini mode performanya kita coba aktifin wih mantep sip ya untuk di Poco F3 aman kemudian di sini kita coba lihat di mobile legend nah di mobile legend teman-teman bisa dilihat ini kedeteksinya 60fps bahkan seharusnya ini bisa 90fps cuman ya untuk di game mobile legend dia hanya kedeteksi di tinggi aja tapi untuk grafisnya dia sudah sampai di Ultra lihat teman-temannya ini untuk mobile legend dengan menggunakan settingan seperti ini juga stabil banget teman-teman nanti kita cobalah tes di channel wahyu kita gaming official ya untuk mobile legend ini di Redmi Note 11 kemudian untuk pubg kita coba lihat di sini di Poco X3 Pro ya Nah di Poco X3 Pro disini kedeteksinya dia hanya 29fps ini di disini ya belum di permainan kalau di settingannya di sini kita bisa pakai yang SDR kalau HD masih belum bisa ya SDR Extreme gitu 60fps ya oke kita coba lihat di sini untuk mobilnya sini juga dia keluar aman untuk tampilan di sini ya Nah untuk di Poco X3 Pro juga Poco F3 dia sudah support untuk filter warna ya Nah ada nih tuh yang 0 tuh Nah tidak ada ya Nah ini itu support untuk filter warna cuma disini untuk untuk apa fitur tambahan dan seperti yang ada di security PC 7.0.2 stabil itu enggak ada fitur komentar ya di sini enggak ada Nah kalau yang ekor titik 1.2 ini enggak ada teman-teman tuh ya yang 7.0.3 ini enggak ada kalau di 7.0.2 itu ada tapi fungsinya juga saya enggak tahu jadi enggak ngeaktifin jadi enggak terlalu penting lah ya seperti itu Nah untuk performa disini security 7.0.3 ini kalau menurut saya mantep sih udah kelihatan sebelum di tes gaming juga udah kelihatan ini performanya enggak di limit teman-teman seperti itu ya Oke nanti kita coba aja ya tes di channel Yuzikta gaming official untuk di setiap device ini setiap gamenya ya untuk di Redmi Note 11 nanti kita akan coba Mobile Legends di Poco F3 kita coba Tower of Fantasy game berat dan untuk di Poco X3 Pro kita akan coba nanti PUBG Mobile Oke itu aja mungkin teman-teman ya di update kali ini seperti biasa kalau misalkan teman-teman ingin coba aplikasinya nanti bisa cek di komentar ya saya akan sematkan di paling atas atau teman-teman bisa join ke grup telegram saya disitu sudah suka banyak yang share teman-teman ya untuk eh aplikasinya kalau nggak mau ribet ya tinggal download aja nanti di di komentar ya saya sematkan untuk aplikasinya Oke itu aja teman-teman informasinya di video kali ini mudah-mudahan bermanfaat sampai ketemu lagi di video selanjutnya Oke puh mantap ini ya security stabil pada bagus versi 7 nih nanti kita akan coba buat video rekomendasi versi terbaik ya Oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati